Banyak cara dilakukan oleh penjual hewan kurban untuk memaksimalkan penjualannya. Di Magetan, penyedia hewan kurban memberi pelayanan salon hewan agar tetap terawat dan bersih. Selain soal tampilan, juga untuk menjaga kesehatan hewan kurban. Inilah kandang milik Joko Sumedi yang ada di kelurahan Kraton, Kecamatan Mospati, Kaupaten Magetan. Tidak sekedar menyediakan hewan kurban saja, akan tetapi ia juga memberi pelayanan tambahan. Salah satunya, salon hewan kurban. Seperti kambing misalnya dirawat dengan cara disisir dan dipotong hingga dibersihkan. Selain bisa tampil bersih, perawatan hewan kurban tersebut juga untuk menjaga kesehatan, selain asupan pakan yang juga dijaga. Menurut Joko, layanan tersebut diberikan bagi hewan kurban yang akan dijual atau yang sudah laku, akan tetapi dititipkan terlebih dahulu sebelum disebelih saat idulat ha. Untuk kambing, rata-rata harganya berkisar Rp 2,5 juta hingga Rp 3,3 juta per ekor. Harga tersebut sudah include biaya perawatan dan biaya antar. Ada hewan kurban yang beli, bisa dititipkan, diambil waktu hari H juga seperti itu. Siap antar, siap upeni sampai hari H. Mempersiapkan sebagaimana mestinya mereka, hewan kurban, kita sebagai manusia yang masih hidup gitu. Kita sisiri yang bagus, kita mandikan yang bagus, kita beri makanan yang bagus. Sehingga para kurban itu, para pengkurban itu menjadi sangat senang. Hewannya jadi bagus, bersih dan sehat seperti itu. Selain kambing, ia juga menyediakan hewan kurban jenis sapi. Harganya bergesar di antara Rp 21 juta hingga Rp 22 juta per ekor. Pelayanan yang diberikan juga sama, perawatan hingga pembeli meminta hewan kurban di antar ketujuan.